6 calon siswa Polwan Polda Sumatera Utara mengadu ke Mabes Polri karena merasa dicurangi. Menurut kuasa hukum casis tersebut, mereka dinilai melakukan kebohongan sebesar 80 persen. Padahal para casis polwan ini mampu menjawab semua soal ujian, bahkan dinyatakan terlalu sempurna hingga jawabannya diminta diganti. Kenam casis polwan tersebut yakni Sukma Eka Wiana, Fata Inaya Siagian, Clara Rosa Prilia, Krishna Putri Huta Barak, Amanda Diana Pulungan, dan Maria Rosida Febrianti Sinaga. Menurut kuasa hukum para casis, Jonen Naibaho, pihaknya telah datang ke Mabes Polri pada Senin 3 Juli 2023 kemarin. Sebelum lapor ke Mabes Polri, pihaknya sudah bertemu dengan Karo SDM Polda Sumut untuk mempertanyakan dugaan kecurangan tersebut. Panitia menyimpulkan jika tingkat kebohongan sampai 80 persen sehingga casis tersebut tak lolos. Jonen menyampaikan pernyataan dari panitia tersebut dianggap janggal. Dari pengakuan kliennya, satu jian, mereka disuruh merubah jawaban. Mereka dirilai berbohong karena jawabannya terlalu sempurna. Kejanganan lain yang mereka temukan ketika pihaknya meminta supaya di-scan.